Rockstar mendadak buka loongan kerja buat ratusan orang diyakini untuk GT6 tapi sebelumnya silahkan saksikan pesan-pesan berikut ini So, sebelum video ini mulai kita unboxing dulu nih paket dari Scarlett Lightning brand skincare favorit gue gue tuh pake semuanya produk Scarlett yang mulai dari face care, body care, hair care sampe sekarang nih gue dapet kiriman facial care dari Scarlett Lightning agak penyok dikit tapi tenang aja isinya pasti aman kok So, jadi ini dia serangkaian facial care atau facial wash dari Scarlett ini semua kita pake di wajah ya temen-temen untuk merawat wajah kalian supaya lebih glowing, lebih cerah dan bisa mengurangi jerawat dan beruntusan di wajah kalian nah jadi disini kita dapet 4 macem ini tuh ada kayak creamnya, ada facial washnya dan ada serumnya juga ini tuh ada acne cream day ini buat di siang hari terus ada acne cream nightnya juga untuk di malam harinya dan terus ini ada serumnya juga untuk diaplikasikan di wajah kalian dan yang paling penting kita disini dapet facial washnya ini tuh untuk mencuci muka ya guys nah jadi keempat produk ini kalo kalian pake itu fungsinya banyak banget bisa untuk mencerahkan kulit wajah kalian bisa buat bikin glowing dan yang paling gue suka juga produk-produk ini tuh ampu banget buat ngurangin jerawat dan beruntusan di wajah kalian nah buat yang tipenya kulit wajahnya agak minyakan dan jerawat kayak gua nih cocok banget dipake kebetulan juga gua nih pesennya yang acne atau yang cocok untuk kulit jerawat nah yang pas ini tuh harganya murah banget untuk produk sebagus ini ya guys harganya tuh cuman murah banget kan kayak kok bisa gitu ada produk semurah dan sebagus ini gitu buat kalian yang mau beli silahkan cek Shopee-nya Scarlett atau cek di link di description box di bawah baru kita lanjut ke videonya udah bukan rahasia lagi nih kayaknya bahwa Rockstar sekarang sedang sibuk mempersiapkan game terbaru dari franchise paling populernya yaitu Grand Theft Auto Series yang diakini sebagai GTA 6 maka seperti ketika mereka mengerjakan GTA 5 proyek ini akan melibatkan banyak orang dan dengan biaya yang fantastis dan Rockstar sepertinya makin memperkuat diri dengan membawa banyak talenta baru ke studio mereka baru-baru ini Rockstar membuka ratusan lowongan untuk beberapa anak perusahaannya total ada 226 lowongan lowongan ini sendiri bervariasi mulai dari mereka yang terlibat langsung dalam pengembangan, marketing hingga mereka yang mengurus sisi yang lebih teknis Rockstar sendiri belum berbagi informasi apapun soal GTA 6 dari setting, karakter, hingga kira-kira tanggal rilis untuk GTA 6 ini yang kita cuman tau hanyalah bahwa mereka mulai mendistribusikan results atau kemampuan-kemampuan mereka untuk mengerjakan dan merampukan game ini dan ini mungkin menjadi alasan kenapa support untuk Red Dead Online akan melemah ke depannya menurut kalian bagaimana mengenai GTA 6 ini? kira-kira kalian pengen itu GTA 6 seperti apa sih? coba komen di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati